Ada tiga orang yang ditangkap pada saat itu, jadi mereka akan membakar puskesmas. Devianus Kogoya, anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, menjadi korban penganiayaan sejumlah prajurit TNI. Korban sebelumnya berencana membakar puskesmas di puncak Papua Tengah dan menembaki aparat TNI Polri. Panglima Kodam 17 Cendrawasi, Majen Izak Pangemanan mengatakan, periswa itu terjadi pada 3 Februari 2024. Selain Devianus, dua anggota KKB lainnya juga terlibat pembakaran puskesmas, yakni Warinus Kogoya dan Alianus Murid. Ketiganya berhasil ditangkap oleh aparat TNI Polri setelah terjadi kontak tembak. Namun saat dibawa ke powerhouse tempat, Warinus Kogoya loncat dari mobil hingga tewas. Sementara Devianus yang sempat mencoba kabur berhasil ditangkap kembali di distrik Kome. Disitulah sejumlah prajurit TNI melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari video yang beredar, Devianus tampak dimasukkan ke dalam drum air. Kemudian tubuhnya dipukuli dan disayat menggunakan senjata tajam. Setelah itu, Devianus dibawa ke puskesmas untuk menjalani pengobatan dan kini sudah membaik. Sementara 13 prajurit TNI yang terlibat penganiayaan kini ditetapkan sebagai tersaga. Jadi ada tiga orang yang ditangkap pada saat itu. Jadi mereka akan membakar puskesmas. Jadi anggota kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kelompok KKB yang akan membakar puskesmas. Omukia, yaitu di daerah Gome. Tidak jauh dari pos kami, hanya kurang lebih 300 meter dari pos Gome. Sehingga bersama-sama kita dengan kepolisian, dengan semua aparat keamanan yang ada di sana untuk mengamankan puskesmas ini. Karena puskesmas ini dibutuhkan masyarakat untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kita mengamankan itu, mereka menembak pasukan kita. Sehingga terjadi kontak tembak. Dari kontak tembak ini, pasukan kami melakukan pengejaran. Dan tertangkap tiga orang. Yaitu yang pertama, Warinus Kogoya. Kemudian, Alianus Murid. Dan Devius Kogoya. Nah, ketika ditangkap, mereka ditemukan juga membawa satu pucuk senjata Moser. Dan beberapa butir munisi. Juga ada alat-alat yang lain. Ada senapan angin, ada senjata tajam, dan sebagainya. Mereka akan dibawa ke Polres pada saat itu. Tetapi di jalan, satu orang loncat dari mobil. Yaitu Warinus Kogoya. Karena Warinus ini adalah DPO Polres Puncak. Yang terus beberapa kali melakukan penyerangan-penyerangan di daerah puncak Ilaga. Dan melupakan pelaku pembunuhan pekerja puskesmas Omukia. Yang dimana mereka akan bakar ini. Meninggal beberapa orang pada saat itu. Juga pelaku penembakan anggota Satgas 300 sendiri. Dan beberapa fasilitas mereka bakar di situ. Nah, mungkin karena dia ketakutan di sini. Berusaha melarikan diri. Loncat dari mobil dengan tangan terikat di belakang. Karena mungkin tidak ada keseimbangan, tangan diikat. Sehingga jatuh dan terbentur kepalanya di batu. Dibawa ke puskesmas, tetapi meninggal. Sedangkan yang dua orang ini, yang satunya itu ditangkap ketika penyergapan. Dia meloloskan diri. Tetapi ada pasukan yang menutup di gome, menangkap dia. Dia ini juga satu kelompok dengan mereka. Nah, disinilah mereka melakukan penganiayaan. Tetapi setelah itu dibawa ke puskesmas. Kemudian diobati dan dikembalikan ke masyarakat. Jadi sekarang ini mereka dalam kondisi baik. Sudah dikembalikan kepada keluarganya. Demikian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.